Sore ini tiba-tiba ada angin, angin agak lumayan kencang Jadi setiap kali kalau angin kencang Seperti ini Atap terangkat Sehingga kondisi rumah Rp2 Nomor ketiga Seperti ini Atap terangkat Jadi kolom Ya angin cukup kencang Saya sembunyi di belakang rumah Hari ini tanggal 18 Januari Angin semakin kencang lagi Angin sepeng-pengang Di homestay seperti ini Di panat di sepilal Pohon setelah Terima kasih telah menonton! Rumah Rp7 Atau rumah nomor 7 juga Ada gangguan sedikit Perlu ada perbaikan Lihat dari bawah Ada bolong dan di dalam juga bolong Tapi ada plafon Jadi tidak bisa dilihat Ini rumah Rp8 juga Memprihatinkan Bubungannya terangkat Dan Perlu direnovasi Rumah Rp9 Itu Bubungannya Yang terbongkar Jadi sedikit tembus pandang juga Hari ini Saya akan Menginformasikan Rumah-rumah yang rusak Akibat angin Tiga hari Mulai dari tanggal 17 Januari Sampai tanggal 19 Januari Angin kencang Dan ini akibatnya Ada beberapa rumah yang harus diperbaiki Rumah Rp1 Juga atapnya bolong Tembus pandang Rumah nomor 2 Atau RT3 Atapnya bolong berat Tembus pandang juga Rumah nomor 3 Atau RT2 Ini 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 juga Bubungannya Terbongkar Berat Air sudah Sampai Di Bawah kolong Anakan-anakan Kesuari ini Dan Di rumah-rumah RT4 Di kolong rumah Bahkan di depan tangga Air sudah sampai RT5 Di depan tangga Semua Di depan rumah Air sudah masuk Sampai RT6 Kalau RT7 Sampai 8 9 10 Itu Air hanya Dari depan saja Yang ada Sampai di Pohon-pohon Kesuari Terima kasih Sampai jumpa di 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih